Didukung oleh Kedepan, karena tugas Kedepan ini mungkin akan Lebih berat Ya, kita kan tentu harus Menyelesaikan permasalahan Ini dan saya akan koordinasikan Dengan pimpinan KPK Yang baru nanti, termasuk Juga yang tidak kalah penting adalah Tugas-tugas penting yang harus kita lakukan Jangan sampai tergang Jadi internal kita sudah Sudah sampaikan bahkan Kita terakhir rapat Antara pimpinan Di internal Polri, para penjabat Eselon 1 Ada komitmen Dari seluruh pimpinan Bahwa siapapun nanti Yang ditunjuk dari Kapolri Semua akan mendukung Dan loyal terhadap Semua sudah dipersiapkan di internal Kapolri Sudah distabilkan di internal Kapolri Sudah ada Sudah ngorong dengan Pak Pak Kenapa? Sudah, sudah koordinasi Jawabannya gila Pak? Ya? Jawabannya gila? Ya, semuanya mendukung Tidak ada masalah Menerima ya Pak ya? Pak Budi Gunanya menerima ya Pak? Ya, beliau 100% Legowo dan menerima Apa yang diputuskan di Presiden Artinya selanjutnya proses tinggal di Baik, saya kembali ke Pak Agus Hermanto Pak Agus Apakah memang juga Kalau kelihatan Pak Agus Raut wajahnya itu tenang Sehingga seperti tidak akan mempermasalahkan Dari keputusan Presiden ini Apakah memang ini adalah bagian Dari lobby yang sudah Pernah dijalin ketika pimpinan DPR Mendatangi Presiden waktu itu? Baik, kami sampaikan Memang kami pernah rapat konsultasi Dengan Presiden Seluruh pimpinan DPR Rapat konsultasi dengan Presiden Tiga agenda penting yang kami sampaikan di sana Yang pertama kali adalah Masalah Polri dan KPK Karena kedua lembaga ini Betul-betul harus didukung seluruhnya Tidak boleh ada salah satu yang dikalahkan Sehingga dua-duanya yang harus kita dukung KPK untuk pemberantasan korupsi Polri untuk penegakan hukum Sehingga Presiden harus mengambil keputusan secepatnya Untuk Kapolri Sehingga kita tidak interferensi masalah siapa namanya Namun keputusan itu harus secepatnya Karena kondisi tentunya sudah tidak kondusif Yang kedua Itu masalah Freeport Pada saat ini Tentunya apabila Freeport itu akan ekspor Untuk bahan baku yang masih mentah Itu ditengarai melanggar Undang-Undang Minerva Untuk itu Freeport harus membangun smelter Oke baik, jadi beberapa poin ya Tapi kalau soal yang Kapolri Hanya waktu itu Jadi yang jelas itu Pak Sama yang ketiga Masalah pemilu Dan tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan Siapa orangnya dan lain sebagainya Namun Sekarang keputusan itu kan memang Diputuskan oleh Pak Jokowi Sehingga kita yang kita hargai Karena memutuskan sekarang Begitu pun juga Masalah pimpinan KPK Sesuai Undang-Undang harus diberhentikan Sementara Ini juga sesuai juga Dan apabila pengusulan Pimpinan KPK Memang beliau mengambil opsi Untuk mengambil Ataupun mengeluarkan perpu Perpu ini nantinya harus dibahas di DPR Walaupun saat ini sudah bisa langsung bekerja Tapi kan harus dibahas di DPR Untuk itu tentunya masih ada Riskan yang ada Seandainya Opsi yang diambil itu Misalnya Mempercepat daripada Pimpinan KPK yang pernah diusulkan Pak SBY dulu Kan sudah melalui pansel Yaitu Pak Itu kan tentunya jauh lebih baik Dan tidak akan menjadi permasalahan Ini tentunya ke depan Pasti juga ada permasalahan Seperti Pak Poli ini juga Baik Pak Agus Saya ke Bang Irman Bang Irman Kalau misalnya ini Seperti tadi yang dikatakan DPR sendiri Misalnya kemudian seperti Pak Agus Tidak mempermasalahkan Tapi apakah Secara aturan ketatanegaraan misalnya Disebut tidak melanggar undang-undang Dan DPR misalnya tidak mempermasalahkan Apakah aturan ketatanegaraan ini Jadi akan jadi presiden yang Tidak baik Atau sebenarnya Ya terserah DPR sebenarnya Ya Ya jadi seperti ini Prinsip negara kita adalah Negara hukum Pasal 1 ayat 3 Dalam prinsip negara hukum itu adalah Prinsip kepastian hukum Ada jaminan kepastian hukum Terhadap tatanan yang sudah Kita sepakati bersama Seperti itu Jadi keluar dari tatanan Itu juga bisa dianggap melanggar Prinsip negara hukum dan kepastian hukum Dan inilah memang yang Sistem yang sedang kita bangun sekarang Kalau misalnya DPR kemudian Masih seperti dulu-dulu lagi Seperti itu Ya memang Kalau kita bawa persoalan ini Pada ruang politik Saya pun Tidak berdaya biasanya Melihat fenomena ketatanegaraan kita Seperti ini Tapi ini akan menjadi Presiden buruk nanti ke depan Karena perbedaan pendapat Orang tidak bisa dilantik Karena Karena apa Karena ada muncul suara opini di publik Padahal prosistem sudah berjalan Kan Kita membentuk negara ini Karena kita percaya sama sistem Bahwa Kalau Di antara kita semua di luar Sistem itu Pasti kita berbeda pendapat Maka kita memilih Wakil kita di DPR Kita memilih presiden Di dalam itu pun Mereka berbeda pendapat Di situ Berbeda pendapat Tapi ketika Perbedaan pendapat itu selesai Dalam mengambil keputusan Secara konstitusional Tidak bisa pakai alasan Perbedaan pendapat Harus membuat alasan Yang bisa dipertanggungjawabkan Oleh presiden nanti Di DPR sana Karena kondisi seperti ini Sudah memberikan Kedudukan hukum bagi DPR Untuk kemudian Dia melakukan hak Menyatakan pendapat Tidak perlu lagi dia menggunakan Interpelasi angket dan lain sebagainya Barangnya ini udah jelas Bagaimana Pak Gigi Sebagai penutup Problemnya begini Itu Kalau Negaranya sudah baik Kalau logikanya Irman tadi Saya gunakan Tidak akan ada Proses 98 Reformasi 98 itu Adalah karena Kita semua ini Nabrak aturan hukum Gitu Kalau tidak Tidak akan ada perubahan Bangsa ini masih Memerlukan perubahan-perubahan Karena Hukum masih Tafsir hukum itu Kalau Rezimnya kuat Tafsir monopolistik Tapi kalau Rezimnya lemah Itu Segala macam Pertarungan Tafsir disitu Itu satu ya Yang terakhir Catatan saya Ini Pelajaran Penting untuk Kita semua Ya meskipun Mahal sekali Gitu Gak boleh ada Tadi Oh Mabes Polri mendukung Penetapan ini Polisi Sebagai Pernyataan Pak Badroden Tadi maksudnya Ya dan Suara publik semua Atau statement Bapak Mabes Polri mendukung Gak boleh Mau ditetapkan Pak Badroden Semua harus tunduk Mau Pak Budi Gunawan Yang dijadikan Pak Polri Harus tunduk Mabesnya Gak boleh Lalu sendiri-sendiri Melakukan itu Nah Kedepan harus ditata Masing-masing Kelembagaan harus tahu Porsinya Kalau sekarang Komponas ini Saya lihat juga bermain Sehingga Banyak pati Kemudian Mendekati Komponas Supaya dapat Dukungan politik Karena dia bisa maju Jadi calon Ini merusak sistem Oke Baik Kita akan lihat Kedepannya nanti Seperti apa Proses di DPR Karena DPR sendiri Juga masih reses Semoga Jadi Mas Indra Itu konstitusi Tetap harus kita Menjadikan pegangan Kita tidak boleh hidup Dan perasaan-perasaan kita Di situ mengelola negara ini Kita percaya Sesama sistem Yang kita sudah sebatas Sistem Baik Terima kasih Bang Irman Bang Kiki Dan juga Pak Agus Herwanto Yang bergabung dari luar studio Terima kasih Bersama kami di Prime Time News Tetap lah bersama kami Prime Time News Akan berlanjut Dengan informasi Aibitu Laborasitorus Masih bisa berbisnis Di tengah statusnya Sebagai buron Terima kasih